Kedatangan Chris Dayanti di Balai Kota Amongtani, Pemkot Batu, Rabu pagi langsung diterima oleh Wali Kota Batu, Dewan Tirumpoko, di ruang kerjanya di lantai 5. Dalam kunjungannya kali ini, diva musik pop tanah air tersebut ditemani oleh beberapa anggota keluarganya, mulai dari sang ibunda hingga beberapa sanak familinya. Seperti diketahui, adik dari Yunisara ini bakal maju dalam pemilu legislatif tahun depan. Chris Dayanti maju untuk menjadi anggota DPR Republik Indonesia untuk wilayah Jawa Timur V, yakni Malang Raya. Dalam kesempatan ini, Chris Dayanti memohon izin serta doa restu dari Wali Kota Batu karena nantinya ia juga akan melakukan kampanye di wilayah Kota Batu. Terkait kunjungan Chris Dayanti yang merupakan warga asli Kota Batu, Wali Kota berpesan agar nantinya Chris Dayanti bisa memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Kota Batu. Utamanya dalam hal dukungan untuk meningkatkan sektor pertanian dan pariwisata di Kota Batu, karena potensi terbesar yang dimiliki Kota Batu adalah pada kedua sektor tersebut. Selain itu, Chris Dayanti juga diharapkan nantinya bisa ikut dalam upaya menjaga kelestarian sumber mata air di Kota Batu, diantaranya yang mengaliri Sungai Brantas. Ya Alhamdulillah, saya disowani Mbak Kadi, beserta keluarga sama ibunda, tante, om. Saya bersyukur Mbak Kadi wang Batu asli, lahir di Batu, pernah sekolah di Batu, dan insya Allah kalau beliau jadi pasti akan memperhatikan Kota Batu, terutama di bidang pariwisata dan pertaniannya. Kami mendoakan semoga Mbak Kadi bisa berhasil dan sukses untuk menjadi legislatif DPR RI dari Malang Raya. Sesuai harapan Wali Kota Batu, Chris Dayanti mengaku akan memenuhi semua yang menjadi harapan Wali Kota Batu, demi menjadikan Kota Batu lebih maju dan warga Kota Batu lebih sejahtera. Tentunya untuk mengeluarkan rasa cinta budaya, karena budaya itu sendiri adalah sebuah identitas. Tapi menurut arahan ibu, bahwa sektor wisata dan pertanian harus diperdalam ya, karena kita tahu bahwa Kota Batu adalah kota argo wisata, yang dari awalnya saya juga tahu bahwa ketentraman, keragaman, kerukunan, dan keguyupan semua warga masyarakat Kota Batu memang senantiasa menjadi tolak ukur saya untuk bisa bersemangat maju menjadi legislatif dari DAPIL Malang Raya. Hasan Samsurya TV, Kota Wisata Batu